Oke kita kembali dengan wattmeter ya pasti bosan nih wattmeter dulu kita ukur daya listrik pipi di setifikasinya 60 watt ini buktinya kau tak percaya ya segitu ajalah ini 60 watt kan tigangannya 110-240 volt ya kita coba dulu kita coba ya kita colok listrik wattmeternya Oke nyala ya ya lah Ayo kita colok terlebih dahulu kita nyalain 9watt ya 10watt karena ini amplifier ya amplifier ini dia makan listrik walaupun enggak dinyalakan sama PCD ya kita lihat dulu start-nya kita hidupkan TV-nya lihat ya 123-160 wattnya start-nya kita hidupkan lagi TV-nya dia makin lama makin naik dari listriknya saya hidupin apa ya televisi lah misalnya hidupkan antena kita lihat sekitar 70 watt lebih ya makin-makin naik-makin naiknya hati sekitar 74 watt kita kurangi tadi seperti 6 watt tadi ya dengan alat-alat ini hati sekitar 69 watt sudah melebihi speknya ini ya ya itu ajalah Hai bagaimana kalau kita hidupkan Hai hidupkan apa ya gabung kita gabungnya ampli bayar dengan PCD kita atis ya kita gabung misalnya pasang PCD-nya saya nyalain dulu kita kasih lagu ini lagu kaset nih kasih zaman dulu enggak pakai ini lagi udah pakai place disk enggak pakai kaset-kaset lagi udah jarang sekarang generasi zaman sekarang ya zaman now istilahnya kita buka nih lihat Aduh ini agak gangguan ya sebentar dulu masuk ya tadi susah karena agak longgar dalamnya saya perbaiki dulu nih kita bisa bahasa reko pengen berapa wat yang harus di daya yang masih di dia kasih video buatnya sekitar 76 watt cukup salatnya gimana kalau kita hidupkan ampli air kehidupannya sama tim saya kasih lagu-lagu apa ya HP ini ya saya pakai colokan audio colokan inset ke speaker ini speaker gede ini anak bukan speaker mini ya eh ada bunyi eh kaget ya kita misalnya ngidup lagu Hai apa ya lagu Hai ini misalnya DJ misalnya nanya mau sebesarin lagi cuma takut nanti tetangga sebelah marah ya kita lewatnya sampai mendekati 80 watt ya dia naik turun-naik turun nggak sambil daya listriknya nih udah saya inginkan di tiga-tiganya ya ya kan Tidak takut tapi jadi saya nyala nih ini lebih baik ya Oke itu ajalah ya kesimpulannya bawah ini bisa melebih speknya atau tidak atau kurang ya setelahnya ndak stabil daya listrik TV ini sebenarnya akan TV ini bukan TV asli belum di servis ini udah berapa kali di servis ya pasti ada alat yang udah diganti ini jadi apa ya udah enggak stabil lagi dia dan enggak bisa disebut lagi merknya nih udah kemana-mana ada Oke itu aja ya Hai ya makasih yang nonton tengkini Hai sampai jumpa hai 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 hai